Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Agus Cegatraya. Kapolda Metro Jaya Irjan Fadli Imran mencenguk Ade Armando pada selasa siang hari Fadli menyampaikan kondisi Ade saat ini sudah semakin membaik. Diketahui Ade dirawat di rumah sakit Siloam semanggi usai dipukul oleh sekelompok orang di saat mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRM PRRI Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjan Fadli Imran sempat mendatangi rumah sakit Siloam Jakarta untuk menyenguk penggiat sosial atau dosen UI Ade Armando pada selasa siang. Menurutnya kemarin Ade Armando sempat memprihatinkan keadaannya akan tetapi hingga saat ini kondisi Ade Armando sudah baik-baik saja. Hingga saat ini Ade Armando masih diserahat dan dalam pengawasan medis serta masih menunggu untuk beberapa minggu agar benar-benar pulih baru dibolehkan untuk pulang. Baik-baik saja, semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik. Tadi ada cerita nggak apa Fadli di dalam? Nggak ada. Ade Armando yang juga penggiat sosial dan juga dosen UI sempat menjadi bulan-bulanan amukan orang yang tidak dikenal di saat mahasiswa BEMC Indonesia turun aksi ke jalan menggelar demonstrasi di depan gedung DPRM PRRI Jakarta. Kapolda Metro Jaya memastikan pelaku pengroyokan terhadap Ade Armando bukan dari masa mahasiswa. Fadli juga mengklaim pihaknya telah mengidentifikasi para pelaku. Kapolda Metro Jaya juga berharap untuk rasa kali ini yang terakhir. Menurutnya jangan sampai lagi aksi demo terjadi pertumpuhan darah antar sesama bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketul Sumadiase melaporkan. Berita terkini bersama Minyak Apun Ganda Pati, Usada Bali Tamba, Waras Herbal. Apunkan Minyak Ganda Pati, Solusi Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Salam Indonesia. Terima kasih telah menonton!